Halo Assalamualaikum, selamat datang di channel G-Shock Wanyuwangi Oke paman, jadi hari ini kita akan bagikan video tutorial perbaikan total untuk jam tangan Casio G-Shock Jadi di depan kita ini adalah Casio G-Shock tipe G5600RB yang dirilis pada tahun 2009 Mantap sekali, kita lihat untuk bekas ya Jadi seperti ini, jam tangan Casio G-Shock nomor modul 2597 G5600RB Jadi jam tangan ini mengalami beberapa masalah ya paman, bisa kita lihat ya Jadi untuk masalah yang pertama adalah tampilan LCD sudah buram ya paman Untuk tampilan LCD-nya adalah negatif ya untuk originalnya Dan masalah yang kedua ada di bagian baterai ya Jadi kita cek dulu Kita tekan tombol mode Dan kita hidupkan untuk lampu ya paman Kita lihat Jadi lampu tidak hidup dan keluar indikator recovery ya Jadi seperti ini ya Setelah kita tekan tombol lampu, keluar indikator recover ya Ini menandakan bahwa baterai sudah tidak bisa digunakan ya Alias sudah rusak Dan masalah yang ketiga adalah di bagian kaca dan panel solar ya paman Jadi untuk kaca dan panel solarnya sudah mengalami berkabut ya Seperti ini jadi harus dibersihkan total Kita lihat juga untuk strap dan bezelnya Jadi nanti kita bersihkan total ya paman Untuk masalah seperti ini Oke paman Jadi langsung saja ya Kita eksekusi untuk jam tangan Casio G-Shock G5600RB ini Sampai jumpa Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton! 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 Rp ini sudah selesai ya jadi perbaikan meliputi penggantian lapisan polaris bagian atas untuk LCD penggantian baterai CTL 1616 dan cleaning fogging ya mantap sekali jam tangan ini sudah kembali normal ya paman Oke langsung kita lanjutkan memasang bezel dan strap ya jadi lagi untuk bezel sudah kita bersihkan juga ya mantap sekali langsung kita pasang ya paman Oke paman Alhamdulillah ya proses perbaikan Casio G-Shock G5600RB ini sudah selesai ya jadi tampilannya sudah kembali normal langsung kita cek untuk menekan tombol mode ya mantap sekali kita tekan tombol jazz mantap Oke kita lanjutkan sekarang menekan tombol lampu ya paman Oke Oke kita coba ya tekan tombol lampu yang tadinya karena baterai sudah rusak atau habis dan sudah kita ganti menggunakan baterai original ya CTL 1616 langsung kita tes untuk lampunya ya jadi mantap oke paman jadi untuk video atau tutorial hari ini kita akhir ya mohon maaf bila ada salah kata dalam penyampaian Jisoku Banyuwangi mohon pamit Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam Jisoku Banyuwangi selamat menikmati 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 selamat menikmati